Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel GSL guys Ini seru banget guys, gue dapet request tadi dari KS Haru KS Haru deh guys, ini katanya gue suruh ngeliat reaction yang time of our life Karena gue udah pernah sebelumnya kan guys ya Itu kalo gak salah di awal-awal gue react, gue udah nge-react yang di video clip nih, time of our life Nah gue penasaran nih, setara live gue jarang banget nge-react day 6 itu yang live ya guys Jarang banget, lebih banyak gue yang music video Jadi saatnya gue mendengarkan mereka lagi live nih guys Ini time of our life Coba gue baca sedikit guys, ada penjelasan gak sih disini 2019 guys ya, penjelasannya gak ada Ya nge-troll ini ya Ini album Graffiti, The Book of Us ya guys ya Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepok Nah ini gue udah buka guys, walaupun loading Tapi gue pengen tau nih guys, mereka maininnya secara live tuh seperti apa guys Karena gue jujur aja nih banyak sequencer disini dimainin Apakah temponya tight, gue gak ngerti juga Tone-tone gue juga akan perhatiin juga guys nih Karena babang-babang tampan nge-band ini Tone-nya kadang-kadang suka beda-beda setiap live guys Karena mereka punya ciri khas tertentu di bagian tone, cara fingeringnya dan segala macem Oke kita langsung riak aja guys Oh ini tulisannya All Life Basics Time of Our Life Round Gue gak tau nih round maksudnya apa Tapi yang pasti ini kayaknya live berarti Dia mereka beboin lagu apa gimana guys Atau cuma satu lagu ini Banyak nge-meng nih, kita langsung aja guys Satu, dua, ceplok Oke pake sequencer bener ya Nice Nice Ini mereka mainnya kayak di ini guys ya Kayak di lapangan basket, lapangan volley kayak gitu guys ya Tapi tone-nya berbau ruangan besarnya itu enggak guys ya Kayak ruangannya, kayak ruangan kecil guys Kayak di dalam studio, rasanya guys ya Karena gue bisa ngomong begitu karena dari overhead drumnya guys Gue gak tau ini playback apa enggak ya Tone bassnya yang gue selalu suka guys dengan kotor-kotor gitu Tapi enggak, gue gak bisa mengamini kalau ini ruangan kecil Jadi kayak mereka, gue bilang mereka ini ya apa Lip sync guys ya Enggak Soalnya banyak monitor juga tuh biasanya Di dalam ruangan ini Biasanya mereka ngambil ruangan drumnya juga guys Jadi ditaruh microphone Biar dapet gemak-gemaknya itu guys Emang itu sengaja Tapi ini mungkin mereka hanya lebih ke direct guys ya Direct-direct ke masing-masing instrumen Dia punya todongan Jadi gue gak bisa ngomong kalau ini mereka lip sync Tapi gue akan lihat dari cara permainannya bisa kelihatan guys Wow suara tetap ya Wah ini mereka pake apa nih guys Mereka udah pake pre-amp Kok ada pre-amp lagi dia tuh Tapi kalo yang pasti nih guys ya Kalo misalkan dari vokalnya ya Ini vokalnya sih jelas nih Ini rasa-rasa Dari mic dynamic nih Kayak suara gue hampir mirip Suara kayak begini Karena maksudnya Bukan suara gue mirip Tapi suara yang ditranslate sama microphone dynamic Apa dynamic Itu pasti akan beda rasanya dengan Condensor guys Ini berarti gak lip sync guys Wow set papa Gila papa itu suara-suara apa Respy ya guys Ini gila sih emang Nih Wow set Nice Dan papa tuh mainnya selalu di Ini ya Kalo ngerhythm guys ya Dia mereka Itu ada sebutannya guys Itu sweet spot guys Kalo misalkan di Di tengah Itu neck yang di tengah Ini kan bridge yang paling Belakang guys Depan tuh lebih ke fingerboard Lebih neck Nah papa tuh untuk ngerhythm Dia jaga stabil Di sweet spot Di tengah guys ya Cara ngerhythm dia Which is itu asik sih Ah sequencer One pill suara itu Apa nasal voice ya Ibaratnya guys ya Notasi bagus ya Ini rasa live-nya sih Iya sih guys Rasa live-nya Cuman gue masih kayak Apa Cara-cara dia Mereka nge-direct Direct microphone-nya guys ya Ini kayak ruangannya Lebih sempit Sedangkan di video clip-nya Ruangannya besar Yang K Asik Wah keren guys Video clip-nya Apa Ngambil videonya Dan kalian juga perhatiin guys Yang K Untuk ngedapetin tone Seperti ini guys Mereka mainnya selalu di bridge Eh mereka Yang K Selalu main di bridge Bridge itu maksudnya yang deket Ujung kepala gitar guys ya Jadi suaranya lebih treble Jadi kalau misalkan kalian Makin ke bawah Main bass nih Untuk ngedapetin tone Kayak begini Mereka harus mainnya di bridge guys Jangan di neck Deck Neck tuh biasanya Lebih ketutup suara Middlenya Lama-lama Makin ke belakang Itu suaranya makin shine through Untuk musik-musik rock Genre pop rock Seperti ini guys Dan deep berarti Berarti Gue mengambil kemisimpulan Mereka sampai Sedetail itu Untuk Nengulik Masing-masing instrumen mereka guys Penempatan posisi Pemilihan pick Itu mempengaruhi tone loh guys Bukan hanya ampli Atau gak gitar yang dimainin guys Gila ya Oke Ini oke sih guys Lihat yang ke main bass nih guys Tau jarinya Di ujung belakang sana kan Nice Dan dede disini Gue bisa puji guys ya Dia main bareng Sekuenser Dan temponya itu Dia sangat stabil banget Disini si Doon guys Asik Ini by the way nih Yang dipake overhead nih Ini pake microphone Mahal banget guys AKG C414 nih guys Ini WC1 Satu Satu Itu mungkinnya Ada sekitar 10 jutaan guys Boleh dipake live Biasanya ini Cuma dipake studio guys Setetak Setetak Disini sedikit Bagi rock and roll guys ya Pattern drumnya Setetak Setetak Rock and roll jadul Seperti gue bilang Naksudnya Day6 itu Dapat referensi Musik-musik klasik Tapi British guys ya Kadang-kadang ya guys ya Jadi Ada beberapa lagu Nah gue penasaran jujur Yang Negan Trophy nih guys Mereka ngusung temanya Seperti apa Lebih modern Kak Klasik lagi Balik Tapi kalo gue denger Teasernya Ini lebih modern guys Kalo misalnya Tapi tetep British Temponya tight ya Doon ya Temponya tight guys Cake nya Gak terlalu Diangkat ya Lihat nih guys Ini Ini feel innya Menurut gue feel in Dede Doon Ini asik Tas 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 Diambil Seperti 16 Ter Nih Sikit Lihat nih guys Asik Tata Ter Feelingnya mahal Gila apa-apa Suaranya Lavelnya bagus banget Apa-apa ya Hampir semuanya sih guys J Semuanya lah Lihat gak guys Tau gak guys Kenapa Dede Doon Gue bilang Temponya bagus guys Ini kan drum mati Masuk sequencer Tapi temponya Gak ada feltnya Sama sekali Sekian detik Ataupun Sekian beat Nih guys Nih denger Perpindahan Nih guys Masih tight Tight Gila pemilihan Sequencer Jukup manis Asik Tuh ini Jadul banget Sebenernya guys Mereka terlalu Jadul banget Nih guys Bisa kalian lihat Tangan yang ke Selalu mainnya di bridge Bukan di fingerboard Karena dia pengen Dapat tone Walaupun bass Yang terlalu kelihatan Mungkin dia akan Di cover Sama Woundpill Sama Doon Tapi dia memilih Untuk lebih shine through Lebih Bang 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 Gitu Dia gak ngambil di tengah Orang biasanya kan Konvensional disini guys Atau kan musik-musik Motown Biasanya disini Atau kan reggae Nah tapi dia memilih Tone rock banget Disini guys Nice Segitunya Yang ke Hebat Menguasai Instrumennya guys Nah kalau papa Kalau papa Permainannya Dia lebih banyak Mengarah fingerboard Guys Tuh Ya Mengarah ke fingerboard Jadi dia nyari tone Yang lebih dark tone Sebenernya Nah kalau OJ 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 tengah Sweet spot juga ya Nice Asik Doon menikmati banget Di lagu ini guys Gila lightingnya Cuman Kayak begitu doang Udah keren guys Wow Wow guys Iya ini Membuktikan ini live guys Berarti Teori gue Cut Waxe Kocak banget ya Kayaknya si papa ya Tapi cocok-cocok aja guys Gak keliatan gimana gitu Desainnya oke sih Oke gue pause dulu guys Berarti kesimpulannya guys Ini ngeband kan ruangan gede Biasanya tuh ada gema guys Kayak ada pre-delay guys Jadi kalau misalkan Dimukul di instrumen Tak tang Baru keluar lagi Itu namanya pre-delay guys Reverb Nah tapi disini berarti Mereka lebih Si operator engineer Lebih milih Untuk ngambil Source Direct Directnya aja guys Jadi dia gak pake Room ambience Jadi suaranya lebih Lebih fokus kan guys Gak ada gema-gema Yang gak jelas Biasanya kan kalau live kan Suka ada kayak pre-delay guys Tang 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 gitu Kalau nyanyi atau gak ada beberapa second Di belakangnya Kayak latensi gitu guys Kayak delay pokoknya guys Wow ini tapi yang pas nih guys Gue mulai merhatiin mereka secara live Mereka tuh tau Cara memainkan tone mereka Dengan jari mereka Maksudnya disini gue mau ngomong-ngomong guys Vokal mereka udah konsentrasi ke vokal Berarti mereka kepecah lagi Ke kepala Apa dari kepala ke tangan aja guys Gimana picking yang bagus disini Tone nya dimana Drum nya Gitar-gitar nya Cara-cara mereka pake Storm box dan segala macem Ini berarti ini band emang spesial guys Jujur aja nih Mereka emang tau Mau ngapain Mereka tau aransemen Mereka emang menguasai Bukan hanya Bukan hanya sekedar Sekedar aransemen Sekedar main gitar Tapi mereka tau Harus mendapatkan tone Yang bagus tuh Seperti apa guys Aduh guys thank you guys Ini thank you banget Siapa? Tadi gue ampe lupa Kayasaru Thank you udah rekomendasiin Gue jadi banyak belajar lagi disini guys Cara untuk dapetin tone Seperti Yangke Karena gue basis Gue pinta ton nya Kenapa bisa middle banget Ternyata dia main di Bridge sih guys Bukan di neck Atau gak di daerah Sweet spot Oke guys Kebunyakan ngemeng Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet Tombol sebreak yang banyak guys Thank you Bye bye Jangan lupa untuk menunggu